hai oke Halo semuanya pada video kali ini saya akan honeymoon bersama Tasha di game cita pistoris Oke disini kita kasih dulu pakai travelnya wah honeymoonnya kita berangkat hari Minggu Oke aku akan siapkan badai barang dari sekarang ya oke seperti biasa hari Minggu dan disini kita disuruh beliin baju bermadu saya udah beli ini temen-temen nah yang dipakai sekarang oleh Tasha outfitnya itu emang untuk bulan madu ya atau pakaiannya itu untuk bermadu itu nah disini bisa kalian lihat sendiri temen-temen untuk baju bulan madunya menurut saya sih cocok ya buat Tasha gitu ya dia jadi kelihatan ya gimana gitu ya pokoknya cantiklah ya kalau Tasha pakai kostum ini atau pakaian ini temen-temen cocok banget di Tasha ya Oke langsung aja di sini saya mau tidur untuk keesokan harinya nah disini kamu punya acara bulan madu dengan Tasha hari ini kamu sebaiknya bergegas bicara dengan Tasha segera Oke langsung aja kita ngobrol nah ini udah yang muncul nih temen-temen sini ya yuk kita siap-siap pergi sekarang nah mereka pergi nih ya kira-kira kemana ya mereka pergi Oke loading aset temen-temen aku dan Tasha berangkat ke bendara aku mengurus tiket penerbangan menyerahkan koper kami yang akan dimasukkan ke dalam bagasi pesawat setelah semua urusan selesai aku dan Tasha pun akhirnya naik ke dalam pesawat Tasha meluarkan sebuah buku dari tasnya dan mulai membaca Hun kamu lagi baca apa tanya Asep Oke panggilannya Hun ya Oh ini ini novel yang belum aku selesaiin aja saya lupa gitu kalau Tasha itu panggilannya Hun gitu temen-temen dan Hani gitu ya Emang novelnya tentang apa jadi gini nih Hun jadi si karakter utamanya tuh sebenarnya nggak tahu apa-apa tapi dia nggak sengaja masuk ke petualangan gitu Tasha pun asyik bercerita tentang novel yang sedang ia baca Oke ya Tasha gitu jangan ke Australia tidak terasa kami lewati sepanjang perjalanan Tasha sibuk menceritakan novel yang dia baca itu dengan penuh semangat sekali aku memulai rambut Tasha yang panjang saat ia bercerita akhirnya film Tasha memberitahu kami bahwa kami sudah tiba di Melbourne Australia eh kok udah sampai nih nggak kerasa ya kata Tasha kamu sih asyik banget ceritanya aku mencubi pipi Tasha gemas eh iya ya Tasha tertawa kecil akhirnya kami turun dari pesawat setelah mengambil barang dari begasi kami menaiki taksi ke hotel pun kita mau kemana nih Tasha Tasha setelah kami membereskan barang kami tanya Tasha setelah membereskan barang kami dan istirahat sebentar di hotel gimana kalau kita ke perpustakaan terbesar yang ada di sini siapa tahu kamu bisa menemukan buku-buku langka yang pengen kamu baca wah kayaknya seru yuk kata Tasha penuh semangat eh ya udah kita siap-siap dulu aja ganti baju dan mandi dulu biar segar kata asyik oke aku bantu siapin baju kamu yahun aku mengangguk dan tersenyum padanya setelah mandi kami mulai bersiap-siap untuk pergi aku menggandeng tangan Tasha dan berjalan keluar dari hotel menuju ke sebuah perpustakaan megah yang berada di tengah kota makasih yahun aku seneng banget tapi kamu gimana aku enggak mau kamu bosan kamu enggak papa nemenin aku baca buku aja kata Tasha kata siapa aku enggak baca buku aku baca buku kok tapi aku bacanya setelah pas kamu tidur dan mandi aku menatap nakal ke arah Tasha ii bohong banget katanya sambil tertawa terbahak-bahak kami berdua tertawa keras Yaudah yuk kita masuk Tasha menggandeng tanganku masuk kami berjalan masuk ke dalam perpustakaan tersebut ternyata didalamnya sangat luas dan tertata desainnya terasa apik dan megah begitu pula rak-rak buku yang ada di sana banyak orang yang tengah sibuk membaca buku Wah berbisik kata Tasha besar ya pasti mereka punya banyak sekali buku disini Tasha berbisik dengan mata penuh semangat ke arah buku-buku Oke pun kamu lihat-lihat aja dulu aku tungguin ya tata asap sini hon temenin aku kata Tasha manja Tasha menarik tanganku masuk ke dalam perpustakaan astaga banyak sekali buku di tempat ini di sebelahku aku bisa melihat Tasha yang begitu bahagia melihat setiap buku-buku yang tersusun rapi di rak hmm Tasha berusaha meraih buku yang ada di atas rak tetapi tampaknya tangannya tak sampai Oh dia kesulitan gitu temen-temen ya sini aku bantuin aku lalu mengambilkan buku yang ia mau dari raknya makasih ya Hun kamu bener-bener suami yang pengertian aku beruntung jadi istri kamu kata Tasha sambil mengecup pipiku aku mau baca buku ini ah kayaknya isinya bagus kata kata Tasha boleh Hun kata Asep ya aku duduk deket sini ya kata Tasha nah ini teman-teman untuk foto pertamanya ya Nah di sini Tasha lagi duduk ya lagi baca buku gitu ya lagi fokus banget baca buku tapi disini ketutupan teks dialog ini teman-teman bukunya jadi saya nggak bisa lihat bukunya lumayan bagus ya teman-teman untuk kota pertamanya Tasha duduk di sebuah bangku yang berada di dekat tempat kami berdiri dan mulai membaca Tasha terlihat sangat cantik ketika ia sedang fokus seperti ini aku memutuskan untuk mengambil sebuah buku yang berada di dekatku dan membacanya suasana perbetakaan yang begitu hening membuatku semakin fokus membaca setelah beberapa lama Tasha menepuk bahuku lembut dengan pelan ada apa Hun tanya Asep Hun aku lapar kita cari makan yuk kata Tasha boleh aja yuk kata Asep kami keluar dari perpustakaan dan pergi untuk mencari makanan ternyata tak jauh dari sana ada restoran yang terlihat cukup ramai Vietnamese restaurant berarti ini restoran ala Vietnam Wah kayaknya tempat ini ramai biasanya makanannya enak mau makan disini tanya Asep Yah Hun kalau dilihat-lihat kayaknya banyak orang-orang yang terkenal yang pernah makan disini juga Tasha menunjuk ke arah foto-foto yang ada di dinding restoran kita coba yuk kata Asep kami pun masuk ke dalam restoran tapi kami bingung mau mesen apa kita pesen apa ya kata Asep hmm gimana kalau kita pesen aja menu yang paling laris disini Hun kata Tasha ah ide bagus yuk kita langsung pesen aja kata Asep kami pun memesan makanan tak lama kemudian makanan kami pun datang semangkuk sup mie ala Vietnam dan semacam lumpia selamat makan jangan lupa ditiup dulu ya pelan-pelan makannya kata Asep Tasha mengangguk lalu perlahan-lahan mulai melahap makanan yang ada di hadapannya aku menyanduk kaldu yang ada dimangkuk ke dalam mulutku kuah kaldu yang hangat dan gurih membanjiri mulutku wah enak banget pantas saja tempat ini ramai ya kata Asep iya ini enak banget loh kata Tasha Hun buka mulutmu kata Asep aku mengambil sepotong lumpia yang telah dipotong-potong lalu menyuapi Tasha gimana rasanya tanya Asep enak kulitnya renyah banget isiannya juga enak kata Tasha gantian aku yang sopin kamu ya Tasha menantapku dengan serius sambil memasukkan potongan lumpia ke mulutku duh Tasha cantik sekali bila sedang serius begini iya enak banget ini dibuat dari apa ya kok bisa enak gini tanya Asep kami pun menghabiskan makanan kami dan membayarnya setelah itu kami kembali ke perpustakaan kami menghabiskan seharian di perpustakaan itu Tasha tampak senang sekali tak terasa sudah menjendalang malam kami pun bergegas pulang ke hotel kami Hun aku baca di buku di perpustaka tadi katanya kita bisa lihat pingwin disini loh kata Tasha oh iya dimana kata Asep di Phillip Island mereka akan datang ke pantai di pulau itu pada malam hari kamu mau lihat tanya Tasha boleh kita kesana besok ya kita berangkat siang supaya malamnya kita bisa ke pulau pingwin itu kata Asep oke kata Tasha besok sore nya kami tiba di pulau yang Tasha maksud dan menunggu malam di dekat pantai sambil duduk oke aku selalu bersyukur bisa nikah sama kamu Hun selama ini aku pikir cuma buku yang paham aku kata Tasha tiba-tiba eh tiba-tiba ngomong gitu ya eh kok gitu kata Asep ya bahkan saat aku tinggal bersama kedua tante dan omku aku hanya hanya diam di kamar aku sering negosipin macam-macam karena aku nggak pernah keluar kamar aku jadi tambah depresi kata Tasha apa orang tuamu tahu tantamu seperti itu tanya Asep oh gitu ya kisahnya ya mereka tahu tapi menyuruhku sabar atas sikap tantaku mau gimana lagi mereka ada di luar kota kata Tasha tadinya kalau aku tidak menikah denganmu aku memang bercanda ngontrak rumah sendiri untuk lepas dari tantaku tapi takdir mempertemukan kita untuk menikah ya Hun kamu itu hal terindah bagiku aku pun memeluk Tasha makasih Hun Tasha membelas pelukanku aku mengusap rambutnya yang panjang sambil menunggu matahari terbenam Tasha ini introvert ya dia teman-teman tulis-tulis mulai datang untuk melihat pinguin-pingin yang akan datang nanti malam kayaknya tempat ini memang sederkenal itu ya kapan lagi kita bisa lihat pinguin secara langsung kata Tasha ya ya nggak rasa nggak kerasa udah ramai disini kami menunggu selama berapa lama sampai akhirnya aku melihat sesosok kecil tengah berjalan-jalan di pasir pantai eh mungkin itu pinguinnya tuh lihat disana kata Tasha sesuai tebakan Tasha yang datang adalah pinguin-pingin yang telah semua orang nantikan mereka semua berukuran kecil dan berjalan-jalan di atas pasir ih lucunya ih lihat tuh Hun yang itu kayaknya mau kesini kata Tasha oke dia kegemasan gitu ya teman-teman aku melihat ke arah yang ditunjuk Tasha dan melihat seekor pinguin kecil berhenti di depan kami dan menatap ke arah kami wah dia bawa teman-temannya juga kami berdua diam-diam menghampiri pinguin itu teman-temannya juga datang menghampiri seperti berbaris beruntung dia tidak pergi tapi sibuk berjalan-jalan kecil bersama teman-temannya Hun lihat aku deket banget nih sama mereka tolong fotoin dong kata Tasha iya aku fotoin ya kata Asem nah ini teman-teman fotonya ya jadi ini teman-teman foto Tasha bersama pinguin kecil-kecilnya ya oh ya saya baru tahu loh kalau di Australia itu ada pinguin juga teman-temannya bagus nih punya Tasha terlihat bagai sekali dia tersenyum lebar diantara pinguin-pinguin kecil yang lucu di sini Tasha ya kelihatan cantik ya pakai kacamata gitu ya sama pinguin-pinguin ya bagus ya teman-teman foto ini haa damai ya suasana disini suasana disini kata Tasha sambil memeluk tanganku Tasha kemudian menyandarkan kepalanya di atas bahuku sambil memperhatikan setiap pinguin yang tengah sibuk dengan kroni mereka aku merasa dunia hanya milik kami berdua ih lihat pinguin yang itu ih imut banget kata Tasha ya iya hun yang tadi lihatin kita juga lucu banget ya kata Asep iya mirip kamu hun kata Tasha sambil memencet hidungku bisa aja nih Tasha ye masa aku disamain sama pinguin sih kami pun tertawa bersama aku mau lihat mereka lebih lama lagi ya kata Tasha boleh aja kita punya semalaman kok kata Asep aku dan Tasha menonton pinguin-pinguin itu sampai akhirnya hari pun semakin larut setelah itu kami pun pulang kembali ke hotel tempat kami menginap kami menghabiskan hari-hari selama disana untuk perjalanan jalan melakukan dengan cerita yang belum pernah kami lakukan sebelumnya lalu akhirnya kami pun pulang oke akhirnya mereka pulang ya setelah melihat jalan jalan gitu pokoknya melihat penguin gitu ya jadi itulah dia tadi cerita honeymoon bersama Tasha ya ternyata nggak membosankan ya seorang istri introvert gitu oke jadi kita lihat dulu untuk foto honeymoonnya tadi ya yang pertama disini mereka ke perustakaan yang paling megah disana ya nah ini Tasha lagi baca buku gitu ya ya kelihatan cantik kalau lagi serius katanya sih ya bagus sih emang cantik Tasha terus ini yang kedua ini ya lagi foto sama si pinguin ya disini Tasha kelihatan cantik ya bagus sih terus juga disini saya baru tahu kalau di Australia itu juga ada pinguin ya oh ya dan juga disini katanya Tasha tadi itu sering digosipin gitu ya karena dia jarang keluar dari kamar gitu temen-temen ya cerita baru sih info baru temen-temen ya jadi itu dia tadi temen-temen cerita honeymoon bersama Tasha di game Cita Api Stories semoga kalian suka dan semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat menonton selamat menonton selamat menonton